Egi Molana Fikri protes golnya dianulir dalam pertandingan Slatemorace vs FG Senikas di Stadion FC Theon. Peristiwa gol Egi Molana Fikri itu terjadi pada menit ke-66 saat striker Giannis Liarco tercerukan kipermatus Kira. Ketika mirus dihadang Kira, bola jatuh di kaki Egi dan langsung dimasukkan ke gawang Morafsi. Akan tetapi, Wasit memilih meniup pelanggaran lebih dahulu yang menjadi penalti bagi Senikas. Egi Molana pun menunjukkan kekecewaannya setelah golnya dianulir. Kekecewaan itu diperlihatkan Egi dengan gesturnya yang mengangkat kedua tangan dengan menghadap Wasit. Sayangnya, sekusi penalti yang dilakukan beladang Jurek Spiroska gagal membuat Senikas menyambarkan gerudukan pada menit ke-67. Terangkan bagi kanan Firoska ke sisi kanan jawang bisa di tepi sepira. Beruntung bola bergerak tak jauh dari titik penalti. Bola dibun itu berlangsung disambar Firoska dari kaki kiri menjadi gol. Usai gol penyeimbang itu, Egi Molana fikir tarik luar pelatih Fahul Sasler untuk digantikan Jakob Bussel. Sementara Witan Sulaiman bermain penuh. Senikas kembali menjelang gol pada menit ke-68 melalui Mario Mihael. Skor 2-1 bertahan hingga bubat. Tengah kemenangan itu, FG Senikas menjadi juara grup Etip Sport Liga yang merupakan turnamen awal tahun. Kemenangan tersebut penting bagi Senikas dan juga Egi Molana fikir serta Witan Sulaiman. Jelang lanjut oleh Liga Slovakia musim ini Februari nanti. Bingerlincah timers Indonesia Egi Molana fikir baru saja memperpanjang kontrak bersama klubnya FG Senikas. Egi akan tetap berkompetisi di Liga Slovakia hingga 1,5 tahun ke depan. Di FG Senikas pun pemainan salamitan itu, disesuaikan oleh rekan setimnya di timnas Indonesia yakni Witan Sulaiman. Berikut direkrut oleh FG Senikas, Witan Sulaiman langsung menjelangin debut dan berduet dengan Egi Molana fikir. Saat bersuatu antrumah selatih morasi dan membuat repot pemain lawan. Menarikan pembahasan dari kami timnas TV. Masih banyak banget yang serta akan luas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus timnas TV.